Kita juga menggunakan dual NPU loh, karena sebelumnya cuma ada satu NPU. Hmm, dua. Satu aja udah kenceng. Dua? Buat apaan sih? Good afternoon, ladies and gentlemen. Today, I bring you maybe the world the most powerful and intelligent mobile AI chipset. The Q-Ying 980. Hai geng, balik lagi sama aku nih Mbak Jete. Thank you loh, kalian udah ngasih feedback yang baik di Instagram kita. Tentang postingan yang ini. Nah, kenapa sih aku pengen bahas soal si Q-Ying 980 ini? Karena aku pengen subscriber Jalan Tipus tuh paling terdepan soal teknologi terbaru, tercambih, dan terter lainnya. Termasuk si Q-Ying 980 ini. Karena kabarnya, Q-Ying 980 ini merupakan chipset 7nm pertama di dunia. Nah, karena keterbatasan otak aku, aku bakalan undang dari official Huawei Indonesia. Disini ada Mas Josemi. Halo Mbak Jete. Sudah lama banget ya kita ngang ketemu terus. Iya. Lalu kapan ya? Kayaknya pas Huawei Nova 3i deh ya. Iya, gimana kabarnya Mas sekarang? Alhamdulillah, baik kok. Tapi kayaknya kalau baiknya gak akan lama sih. Kenapa tuh? Karena untuk membahasikirin 980 ini aku udah ngundang techno expertnya nih. Oh iya? Aku penasaran sih siapa sih yang diundang. Masuk Mas Deddy. Masuk Mas Deddy. Masuk Mas Deddy. Apa kabar Mbak Jete? Ini yang diundang. Sudah kan aku? Sudah. Sudah, 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 sudah aku ngundangin. Pas banget nih. Ini ya, Mbak Jete aku juga gak mau nuduh nih ya. Tapi Mas Deddy setahu kok adalah pengguna P20 Pro ya Mas ya? Iya. Sekitar 4-5 bulan pakai P20 Pro yang cantik gitu. Warna spesial. Nah gimana tuh pengalamannya Mas Deddy? P20 Pro 4-5 bulan yang menarik adalah si Kirin 970 yang dipakai ya. Itu, sepertinya P20 Pro gak berasa turun performanya. Gak berasa turun. Jadi, pada saat kemarin di bilang, kita mau ngobrol soal Kirin 980 yang baru. Jadi excited. Semangat langsung. Oke deh nih, karena pesannya udah lengkap. Yuk kita lanjut aja segmen Gadizen kita. Ngomongin Gadget Setajam Mulut, Gadizen. Oke nih, pertanyaannya masuk udah banyak. Lainnya juga udah banyak. Tapi aku bakalan short care yang berfaedah aja pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama nih, apa sih skesialnya si Kirin 980 ini? Nah, kalau kita ngomongin apa sih spesialnya gitu lah ya. Pertama, Kirin 980 adalah chipset pertama yang menggunakan teknik lipografi 7 nanometer pertama di dunia, Mbak Jete. Dan yang kedua, kita juga sebenernya sudah mempersiapkan chipset ini sebelum diproduksi massal. Itu dari 2015. 3 tahun lalu. 3 tahun ya? Jadi, kita benar-benar ingin memastikan ketika di emas production, chipset ini benar-benar mateng untuk dirilis gitu. Tidak, jatuh-jatuh gak jadi ya. Gue berarti ya, terus nih apa yang membuat si 7 nanometer ini spesial dari 10 nanometer? Nah, coba, mas Dedy mungkin bisa bagi jokoh gak? Teknis ya. Oke. Oke, setiap kali penurunan nanometer, nanometer ini ukuran pabrikasinya ya. Dulu pernah ada 28, 20, 14, 10, sempat ada 12 juga. Sekarang dari 10 turun ke 7 ya. Setiap kali turun itu, peningkatannya selalu adalah performa naik, konsumsi dayanya turun. Selalu itu yang diincar ya dari situ. Selalu yang dirapatkan adalah itu. Cuma yang menarik di sini, karena ukurannya mengecil ya, otomatis dalam ruang yang sama itu bisa ditambahin jumlah transistor yang lebih banyak lagi gitu. Itu yang bikin performanya naik gitu. Itu yang menarik jadinya. Teknologinya cukup rumit sih. Apalagi kalau dulu sih gak rumit. Kalau yang sekarang 10 turun ke 7 ini rumit. Ini benar-benar rumit. Dan cukup kaget sih, 980 yang pertama ngumumin ini ya, 7 nanometer. Oke deh, paham deh. Berarti sampai sekarang flagship yang beredar itu masih menggunakan 10 nanometer ya? Ya, di Android flagshipnya 10 nanometer semua. Huawei juga punya kan flagship 10 nanometer yang tertanam di Huawei P20 Pro. Dan sampai saat ini, Kirin 970 yang menggunakan chipset 10 nanometer itu masih jadi salah satu chipset terbaik untuk teknologi litografi 10 nanometer mbak JT dan mas Dedy. Ayo nih aku masih pake nih. Oh iya? Masuk banget, ada 2D Pro dong. Pasti dipake, nak. Ini yang nanya nih, sama banget sama pertanyaan yang pengen gue tanyain. Bedanya sama 970 yang dipake Huawei P20 Pro tuh apa mil? Nah, coba dijelasin perbedaannya. Biar kita ada bayangan buat yang 980 ini. Oke, nah jadi dibandingkan dengan 970 di P20 Pro, Kirin 980 ini, ya pastinya menawarkan peningkatan performa. Bahkan ini bukan cuma peningkatan performa sih, tapi bener-bener meningkat performanya. High performance lah, high. Nah, kalau bicara soal angkanya, sebagai contoh peningkatannya sampai 78% loh di performance. Tapi di saat bersamaan juga, konsumsi dayanya juga ditingkatin juga. Jadi lebih hemat, lebih hirit, gitu. Sampai 58% budgetnya Mas Dedy, gitu. Nah, yang lebih cepat sama lebih kuat ini tuh apa nih? Coba Mas Dedy bisa bagi jawab gak nih? Hmm, ini kalau liat dari yang kemarin diumumin ya, seharusnya ini karena salah satunya peningkatan jumlah transistor. Dari, ini transistor ukurannya jumlahnya udah bukan juta lagi nih, bukan miliar juga loh. 6,9 triliun. Efek dari 7 nanometer, 6,9 triliun, tersebut bisa dimasukin ke dalam satu paket yang sama. Kemudian yang menarik lagi adalah, ini yang pertama kali pakai A76, bener ya? Bener, Mas Dedy. Bener, ini core cortex A76 pertama digabung sama cortex A55. Maaf ya kalau agak sedikit mengerikan bahasanya. Tapi yang jelas gini, cortex A7 itu adalah core yang performanya tinggi. Ini core baru yang dibuat ya, core baru. Sementara kalau dia mau istirahat, dia ada cortex A55. Ini core yang irit. Buat contoh aja deh, core irit ini, ini cuma core irit doang ya. Handphone yang ekonomi sekarang, itu bisa pakai cuma core iritnya doang ini. Tapi bukan A55, A53 dipakai sekarang itu buat handphone. Handphone, nah yang ini dipakai buat iritnya doang nih. Gitu loh, jadi excitingnya di situ. Yang saya lihat itu core baru nih. Iya, jadi harusnya sih emang peningkatan luar biasa sih. Jadi pakai A76, A55, gitu kan? Jadi lebih irit, lebih kencang gitu ya? Bener, dan sebenarnya nggak cuma itu aja Mas Dedy. Nggak cuma Kirin 980 itu menggunakan cortex A76 yang pertama di dunia. Terus A55 juga kan? Tapi kita juga menggunakan dual NPU loh. Karena sebelumnya cuma ada satu NPU. Hmm, dual. Satu aja udah kencang loh. Yang kemarin kan saya pakai, itu kencang. Dua, buat apaan sih? Menarik kan? Dua buat apa? Nah, gambarnya gini. Kalau dulu Mas Dedy pastikan yang udah nyobain P20 Pro, tahu banget gimana si P20 Pro bisa mengenali berbagai macam objek ya kan? Tiap hari ngeliat terus itu. Itu AI-nya berfungsi di sana kan untuk mengenali objek gambar dan lain-lainnya. Nah, sekarang bukan cuma gambar aja yang still itu, tapi juga gambar bergerak. Atau video. Ah, video. Jadi ya, kalau kemarin di IIM sekarang video bisa? Bisa dikenali. Ah, oke. Pantas butuh dua ya, kalau gitu ya caranya. Nah, sebagai gambaran nih, ya kan sebelumnya di P20 Pro aja, AI-nya bisa mengenalin gambar 2000 sin per menit. Iya, udah banyak ya. Udah banyak kan? Udah banyak. Udah happy kok, udah happy. Nah, di Kirin 980, itu kemampuan pengenalan gambarnya ditingkatin lagi, jadi 4500 gambar per menit loh. Selain punya kemampuan pengenalan gambar lebih banyak, performa peningkatan image recognition-nya juga ditingkatin, jadi 120% lebih tinggi dari sebelumnya, dibandingkan dengan Kirin 970. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kan dia jadi dual NPU gitu kan? Atau nggak bikin boros? Kalau soal boros, sebenarnya gini, fungsinya NPU itu kan sebagai AI lah ya, katakanlah ya, artificial intelligence. Sebenarnya dia juga bisa mengatur loh, mana ketika si handphone membutuhkan performa yang tinggi, dia akan menghususkan atau menggunakan performanya untuk mengatur kebutuhan itu. Nah, di saat nggak membutuhkan apa-apa, di saat biasa-biasa aja penggunaan, dia juga akan bisa mengatur power efisiensinya menjadi lebih hemat. Ini nggak cuma buat gambar video doang, buat sistem juga berarti ya? Buat sistem juga secara keseluruhan. Iya, 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 iya. Pertanyaannya nih sekarang nih, saya yang nanya ya, gantian ya, saya yang nanya ya. Jadi, handphonenya mana nih? Iya, sama pertanyaan sama aku nih. Aduh, kompak banget pertanyaannya berdua. Jadi, kanan-kanan itu bakal ada di smartphone yang mana nih? Yang ada di kantong, yang ada di kantong. Ayo, keluarin, keluarin, keluarin. Saat ini aku mau jujur, aku nggak bawa produknya. Tapi aku cuma bisa kasih sedikit klik nih, kalau Kirin 980 ini bakal kita sematkan di Huawei Mate 20 Series. Kode, kode. Series, series. Nggak cuma satu, nggak cuma satu. Ada dua, tiga? Paling nggak dua, biasanya sih dua. Biasanya dua. Teman-teman juga nanti bisa nunggu tanggal 16 Oktober nanti, itu akan ada update mengenai smartphone apa yang kita luncurin nanti. Di Kirin 980, iya. Tapi nanti kalau ada update-nya, kasih lihat kita ya. Pastinya dong, Matidi. Nih, ada pertanyaan bagus juga nih terakhir. Kalau main game pakai Kirin 980 gimana? Iya, cakep. Game. Kalau ngomongin game, berarti itu deket banget sama ngomongin soal GPU, ya kan ya? GPU. Nah, Kirin 980 juga menggunakan GPU terbaru saat ini. Namanya adalah Mali K-76. Selain terbaru juga tercepat, kan? Nah, aku bisa mention bahwa kemampuan peningkatan grafisnya meningkat menjadi 46% lebih baik, loh. Tapi sekaligus juga efisiensi dayanya meningkat menjadi 178% lebih hemat, gitu. Jadi lebih kencang, dan 46% lumayan gede. Kemudian lebih iris 178%, itu gede, gede. Itu besar, itu gede. Tapi prosesor kenceng, gitu kan. GPU kenceng, AI ada NPU 2 biji, gitu kan. Tapi ini HP kan jadinya ya? HP. Jadi konektivitasnya harus kenceng dong. Oh, internetnya ya? Iya. Itu gimana tuh konektivitasnya tuh? Oke, konektivitas. Mas, jangan khawatir. Kirin 980 sudah mendukung LTE-CAD 21, which is kecepatan internetnya bisa mencapai 1,4 Gbps, loh. Ditambah lagi soal konektivitas Wi-Fi, ya. Kecepatan konektivitas Wi-Fi-nya mampu mendulang angka sampai 1,7 Gbps juga. Oh, kenceng, kenceng. Iya, iya, iya. Tidak mau dijulitin gak nih? Bentar. Kayaknya gak ada yang sudah dijulitin deh. Bentar, kita mesti melapain dulu. Apa nih? Tepuk tangan dulu, sebaik. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sambil nagih. Nanti kalau udah ada HP-nya, kita diundang lagi gak? Agar lagi gak nih, kita nih? Kalau diundang, mbak Jetik ngundang kita lagi gak? Diundang lagi, ya. Kita bakal lagi berarti ya? Siapa rasa, iya. Tapi bahasnya ntar bukan pakai P20 Pro, udah pakai Mate 20. Mate 20 series, series ya. Gak tahu yang mana, tapi series lah pokoknya, iya. Oke, dan. Thank you nih buat kedatangan kalian yang udah ngejelasin tentang chipset terbaru di Huawei ini. Makasih banyak nanti kalau misalnya barangnya udah ada, aku undang lagi bener ya pada dayangnya. Janji lho. Aku datang, iya, iya. Oke, dan, ya, ya. Udah cukup kan informasinya buat kalian. Sampai jumpa lagi di Getism selanjutnya ya, geng. Bye-bye.